Tiga pimpinan KPK menyatakan mundur, alasan yang diungkapkan adalah karena pimpinan yang baru yang terpilih dan juga revisi undang-undang KPK. Komentar Anda? Ya bagi saya kalau mundur itu kan hak seseorang ya, karena memang di dalam undang-undang KPK itu kan secara implied ya, tersirat itu juga dimungkinkan. Karena kan kepimpinan KPK berhenti menurut undang-undang kalau meninggal dunia, kemudian tersakut perkara, dan kemudian mengundurkan diri. Artinya memang dimungkinkan. Kita hormatilah hak itu. Ya kalau narasi bahwa revisi undang-undang KPK itu selalu akan melemahkan KPK, itu kan memang narasi yang dibangun dari sejak awal memang seperti itu. Apalagi ini dikaitkan dengan ketidakpercayaan terhadap misalnya DPR ya, banyaknya anggota DPR yang kena masalah hukum, kena OTT, kemudian juga diproses hukum oleh KPK. Sehingga mindset yang dikembangkan oleh elemen masyarakat sipil tertentu seolah-olah kami itu yang di DPR itu semua bermental korup atau pro terhadap koruptor. Kalau soal perbedaan pendapat mengenai masalah pembahasan undang-undang, itu masih banyak cara untuk meng-counternya. Kita ini kayaknya seperti mau ditokok nih, 5 menit terakhir, injury time, atau penggodohan dengan cepat dan maaf, maaf sekali lagi maaf. Saya yang mantan ketua KPK dan termasuk salah seorang yang menyusun RUU ini pun dulu, itu sampai sekarang itu saya nggak pernah tahu. Aku tuh nggak pernah diajak bicara gitu.